Intro Selamat pagi Baru saja dilaporkan terjadi penangkapan seorang tokoh populer di masyarakat yang bernama Yesus di Taman Getsemane Penangkapan ini terjadi di malam hari saat Yesus baru saja selesai melakukan doa sendirian di sana Sempat terjadi ketegangan, penolakan, dan insiden dari para murid terhadap penangkapan ini Saat salah seorang murid yang bernama Petrus menebas telinga seorang aparat Namun Yesus sendiri berusaha mendamaikan suasana dengan menyembuhkan luka telinga sang aparat dan membiarkan dirinya ditahan Penangkapan Yesus ini terjadi menyusul protes para pemuka agama yang menolak ajaran dan ucapan Yesus yang menyatakan dirinya sebagai Mesias anak Allah Bagi para ahli Taurat, Mesias yang kelak menjadi Raja Yahudi bukanlah Yesus Karena itu, ajarannya dianggap sesat dan berbahaya Rencananya, Yesus akan diajukan dalam waktu dekat kepada pengadilan agama maupun pengadilan pemerintahan Romawi Demikian breaking news hari ini Menteri Taurat, Mesias anak aneh Kamik Menerai itu adalah setiaprem Kyanlah editorial Kyanlah 건� 무역 Kyanlah item Kyanlah Inbowane Kyanlah